Intro Hai 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 Masih bersama Cleo nih, di Indonesia banget tentunya Cleo masih dibiduk-biduk nih Setelah dimanjakan dengan pemandangan hutan mangrove di Tanjung Sulaiman Cleo akan pergi ke Pulau Kaniungan Dari kejauhan Pulau Kaniungan itu udah mulai terlihat loh Pasirnya warnanya putih Cleo pengen main pasir nih jadinya Guys kita sekarang lagi ada di Pulau Kaniungan nih Jadi sebelum kita ke Teluk Sumbang Kita bakal main-main dulu di Pulau Kaniungan Pulau Kaniungan Pulau Kaniungan memang indah banget Hamparan pasir putih di pinggir pantai dipercantik dengan banyaknya burung yang singgah di pantai ini loh Pohon-pohon kelapa pun ikut mempercantik tempat ini Pokoknya kalau ada di Pulau Indah ini Pasti emang terasa menginangkan banget deh Terasa bebas dari hirup piku kota Di pulau sebesar ini kira-kira ada penduduknya gak ya Guys lihat deh Ternyata di Pulau Kaniungan ini ada penduduk-penduduk sekitar loh Jadi gimana kalau kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama mereka Terus cari tahu apa aja sih yang seru di Pulau Kaniungan ini Wah wah ternyata disini ada perkampuan penduduk loh Beberapa rumah yang terbuat dari kayu berada di pesisir pantai ini guys Cleo jadi penasaran nih Guys ada masyarakat yang sedang membetulkan perahu tuh Itu pasti penduduk asli sini deh Guys ini dia yang tadi Cleo bilang Rumah dari penduduk-penduduk warga di Pulau Kaniungan Keren ya dari kayu semuanya Kayaknya disitu ada para penduduknya deh Gimana kalau Cleo langsung nanya-nanya aja sama mereka yang tadi mau Cleo tanyain Permisi pak Pagi Selamat pagi ibu Cleopatra Dengan bapak Burhan Oh iya Bapak lagi ngapain ini Ngelem ini Ngelem Maksudnya untuk Supaya Oh iya Pak maaf nih ngeganggu waktunya ya Cleo mau tanya-tanya soal Pulau Kaniungan boleh? Boleh Wih Pak katanya suka banyak penyu ya disini ya? Iya banyak ya Kalau penyunya itu bu kalau mau dilihat dia banyak sore Sore? Iya sore dia cari makan dia di nambu-nambu gitu kan Oh oke oke pak Terus disini suka pada dijaga atau malah ditangkep-tangkepin buatkan kayaknya banyak tuh pak yang makan-makan Tapi kami jaga itu Karena itu kan disini hanya dijundung pemerintah Makanya kami bantu dia menjaga kan Iya Kalau ada orang datang atau yang dari luar Siapa tahu dia menganggukan kami larang itu Oh iya Karena barang itu kan dijundung pemerintah Tuh guys Jadi kita harus ngejaga ya Jangan malah kita tangkepin atau terus nanti dijadikan makanan ya pak ya kan banyak banget tuh Oh iya pak Kalau untuk Pulau Kaliungan ini sendiri Namanya bisa Kaliungan dari mana sih pak? Iya dari buah kayu Buah kayu Iya Maksudnya gimana tuh? Karena ada disini kayu yang berduri namanya Kaniungan Oh Oh Di sini dulu kan Kayak disebut buah Kaniungan Oh gitu ceritanya Iya 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 Tapi gak ada contohnya ya pak ya Sekarang udah jarang atau gimana? Sekarang udah banyak banget Karena dia hidupnya di pinggir air begini kan Karena Pulau ini kan dia runtuh Dia senangnya di pinggiran aja Pinggir air Oh malah dia sukanya deket-deket air ya Oh iya 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 Gimana guys udah tau kan seputar Pulau Kaliungan Makasih ya pak ya makasih ibu Lanjut lagi jalan-jalan Penduduk Pulau Kaliungan memang sangat sederhana guys Rumah mereka terbuat dari kayu dan tanpa listrik loh Walaupun jauh dari keramaian Sepertinya penduduk Pulau Kaliungan sangat bahagia Sebagian besar dari penduduk ini bermata pencaharian sebagai nelayan Tempat ini sungguh indah ya guys Mudah-mudahan keindahan ini tetap terjaga ya Dan wisatawan yang kesini tidak akan membuang sampah sembarangan Apalagi sampai merusak tempat ini Pulau Kaliungan memang Indonesia banget Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! For having a vision